Anda menyiapkan dana untuk pasca penonglan bencana, Pak, yang kemarin. Bencana alam, jadi kita sekarang fokus dulu pada penanganan bencananya. Yang kita fokus itu pertama untuk masyarakat yang terkena dampak, jangan sampai mereka menderita, terlalu menderita untuk itu kita siapkan batuan. Yang kedua, kita menjaga semua inspirasi untuk supaya tidak ada wilayah yang tidak terjangkau. Nah ini yang kita upayakan, sinergi dengan pemerintah kabupaten-kota dan juga semua stakeholder, bagaimana menjamin pasokan yang dibutuhkan masyarakat itu supaya tepat waktu, tepat sasaran, dan harganya juga tidak melambut tinggi. Jadi ini tugas utama kita, nanti setelah ini selesai baru kita berjaga apa penyebab paling urgent dari masalah ini timbul. Itu kita intervensi, kemudian apa rehabilitasi yang perlu, jangka panjang dilakukan, itu saja kita akan sinergikan. Termasuk kalau kita tidak sanggup pemerintah daerah meminta bantuan pemerintah pusat. Jadi anginnya seperti itu. Ada dua jembatan yang putus di daerah Mayang, tetapi masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat sudah memfasilitasi untuk bisa sampai, Kemarin sore itu sudah bisa akses keluar semua, memang belum bisa yang kendaraan berat, roda empat belum bisa keluar, tapi untuk motor dan arus setoran sudah bisa keluar dari Mayang itu ke kota Mentok dan daerah sekitar ini. Sudah selesai dilakukan jembatan sementara, sekarang lagi untuk instalasi jembatan belinya. Oke. Terima kasih.